Nah, lihat berapa banyak kemudahan yang bakal kita dapat. Jangankan kemarin-kemarin itu negara kita masa-masa lalu mengurus soal PT segala macam yang sangat lumitnya. Mengurus KTP saja kita sangat sulit. Kita selalu dipersulit agar kita keluar uang. Kita rakyat ini keluar uang. Dan undang-undang ini dibuat untuk mempermudah kita rakyat. Tapi karena lebih banyak kabar dusta, hoax yang beredar dan terus-menerus, itu yang dipercaya. Maka terjadi demo besar-besaran kemarin itu. Undang-undang cipta kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, kongli dapat dihilangkan. Nah, ini intinya pungutan liar ini. Pungutan liar ini makanya dipotong segala jalur-jalur yang tidak perlu. Kenapa kita dipermudah justru membuat perkara pula? Aneh saya. Kita lanjut. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar. Karena faktanya, upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti kitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegas ke... Nah, ini kata-kata yang begini, ini nanti bisa dipotong sama orang yang ingin menyebarkan hok lagi. Mari kita lihat aja di pasar depan. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa memphk kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa memphk secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus setu di amdal yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat. Dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya. Dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan di-subscribe channel saya ini. Dan di-klik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat, ketemu lagi dengan saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa, saya ngopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak dari para pendemo itu yang saya lihat, mereka ikut. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka demokan. Saya heran. Selalu saya lihat orangnya itu ke itu saja yang selalu ingin membuat kehebohan. Ingin membuat ketakutan-ketakutan. Mendatangkan masa, menyebarkan berita dusta, hoax. Seperti yang soal Undang-Undang Cipta Kerja. Berapa banyak tersebar di media sosial yang katanya Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan masyarakat. Begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Dan itu disebarkan kepada grup-grup WhatsApp di media sosial, di Twitter. Ujung-ujungnya turunkan Jokowi. Heran. Padahal namanya saja Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja, paham maksudnya, Cipta Kerja menciptakan pekerjaan. Karena pada saat ini, pandemi, pelamblas ini, sudah berapa banyak orang yang dipecat, yang di PHK. Nah, sekarang, eh, kemarin itu, yang digerakkan untuk demo juga para-para buruh. Heran saya. Dan ada selalu orang-orang yang memang tidak mau diam di saat yang sangat sulit sekarang ini. Di saat COVID-19 ini, masih saja mereka mengemukakan sahwat politiknya. Dan tidak bisa bersabar untuk menunggu 2024. Saya tidak habis pikir. Entah dari mana dia punya nurani. Jika memang dia berbicara untuk masyarakat Indonesia saatnya sekarang bergoto-royong untuk keluar dari COVID-19 ini. Bukan untuk hal lain. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang kemarin ikut berdemo. Berdemo itu boleh saja mengungkapkan pandangan. Tapi kita harus paham. Kita harus mengerti sebenarnya yang ingin kita demo itu soal apa. Dan kita harus tahu apa yang akan kita lakukan. Kita harus memahami materi. Ketika kita ingin mengkritik sesuatu, maka yang kita kritik itu materinya mesti kita pahami. Baru kita bisa mengkritik. Bukan ikut-ikutan. Dan ketika mendengar kabar apapun, jangan pernah diterima dulu kabar itu selidiki. Cukupin referensi. Kelemahan kita ketika mendengar kabar langsung spontan. Bergerak mengiyakan. Apalagi memang dengan memperlihatkan ketakutan. Contoh, katanya mahasiswa nanti akan sulit mendapat pekerjaan. Atau apa segala macam. Buruh. Ya, macam-macam. Oke, sahabat. Mari sama-sama kita lihat dan tonton pernyataan pers Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Sebelum kita menonton bersama-sama, saya akan membacakan keterangan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Di tengah pandemi ini, ada 6,9 juta pengangguran dan 3,5 pekerja yang terdampak. Kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja mengatur banyak hal yang secara umum untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Undang-Undang ini menyederhanakan sistem perizinan, memangkas regulasi yang tumpang tindih, serta prosedur yang rumit, dan sebagainya. Namun, saya melihat ada banyak disinformasi serta hok mengenai substansi dari Undang-Undang ini yang menyebar melalui media sosial. Inilah penjelasan saya, itu kata Presiden Jokowi. Dan semua akan dijawab oleh beliau. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, Saudara-saudara sebangsa setanah air, pagi tadi saya telah memimpin rapat terbatas secara virtual tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bersetujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Ada pun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenaga kerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Dalam rapat terbatas tersebut, saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para... Jadi, tujuan Undang-Undang ini menyediakan lapangan pekerjaan, tapi kemarin justru para buruh yang digerakkan untuk demo, heran saya. Kita lanjut. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil, UMK, tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan kooperasi juga dipermudah, jumlahnya hanya sembilan orang saja. Kooperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan semakin banyak kooperasi-kooperasi di tanah air. UMK, usaha mikro kecil, yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah. Artinya, gratis. Ijin kapal. Nah, lihat berapa banyak kemudahan yang bakal kita dapat. Dan Undang-Undang ini dibuat untuk mempermudah kita rakyat. Tapi karena lebih banyak kabar dusta, hoax yang beredar dan terus-menerus, itu yang dipercaya. Maka terjadi demo besar-besaran kemarin itu. Kita lanjutkan. Kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan dan instansi-instansi yang lain. Sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar, bungli dapat dihilangkan. Nah, ini intinya pungutan liar ini. Makanya dipotong segala jalur-jalur yang tidak perlu. Kita ngurus KTP, musti KRT, KRW, padahal di KK sudah tertulis nama keluarga kita, nama anak-anak kita yang berumur 17 tahun. Kenapa kita dipermudah justru membuat perkara pula? Aneh saya. Kita lanjut. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoax di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, Upah Minimum Provinsi, UMK, Upah Minimum Kota Kabupaten, UMSP, Upah Minimum Sektoral Provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya Upah Minimum Regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa Upah Minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti kitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa memphk kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa memphk secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus setu di amdal yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan. Dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan re-sentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis, dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan perpres yang akan kita selesaikan paling lambat tiga bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanggaraan kita memang mengatakan seperti itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK. Nah itu, itu ada sistemnya. Jadi ada cara benarnya, ada jalurnya, bukan dibuat-buat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat semua, mari kita harus mulai dari diri kita untuk cerdas mendengar dan menerima informasi apapun. Ketika kita mendengar informasi dari orang lain tentang sipulan, maka cara terbaik adalah kita dengarkan informasi itu, lalu kita telusuri ke sipulan tersebut. Kita telusuri sampai masuk kita ke dalamnya, sehingga akhirnya kita tahu. Jadi bukan ketika mendengar informasi, langsung kita sebarkan pula. Jangan berbahaya hati-hati. Menyebarkan hoak itu dosanya sangat besar. Karena sama halnya seperti kita mengelindingkan bola salju yang semakin lama semakin membesar. Dan itu hanya bisa termaafkan ketika kita meminta maaf langsung ke orangnya. Dan juga kepada orang-orang yang telah mendengar berita dari kita, dari orang yang menyebarkan juga informasi dari kita tersebut. Demikian sahabat, terima kasih telah menonton video saya ini. Harapan saya cepatlah berlalu kesulitan kita ini. Mari kita dukung kerjanya pemerintahan ini. Saya amat sangat percaya bahwa apapun keputusan yang diambil pemerintahan ini adalah untuk kebaikan rakyatnya. Kenapa? Sudah demikian banyak uang dikeluarkan untuk dalam masa COVID-19 ini oleh pemerintah. Dan mana mungkin dia akan membuat hal yang akan merugikan kita. Oke sahabat, sukses bagi sahabat. Dan saya di sini, sukses bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sebangsa setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi, menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita bineka tunggal ika, berbeda-beda, tetap bersatu. Mari kita bersatu, membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasina. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!